Intro Belum mulai gue udah ketawa dulu Tingkah kocak dan ada-ada saja Perilaku dari saksi fakta Yang dihadirkan oleh 01 dan 03 Mohon maaf Baru opening gue udah ketawa di depan Allah wabar Ini kocak banget Kocak banget dan saking kocaknya Ketua Hakim MK pun dia marah-marahin Wah Simak videonya Ini kegiatan seperti apa sih pak? Kegiatannya itu Mohon maaf ya saya praktekkan ya Sebentar ya saya berdiri ya Kan orang itu berbaris semua Berbaris Di depan rumah Di ketua RT Pacamatnya di depan Yang disininya kepala desa Yang disininya tokoh masyarakat Pacamat disini Itu yang mimpin Pak Pak disini Orang sekretariat BPS Yang mimpin disini Kami relawan Siap untuk memenangkan Perbau Gibran Satu putaran Siap Katanya semua kan begitu Siap Dan setelah itu Setelah itu gitu pak Besoknya kan saya lapor ke Panwas Saya lapor ke Panwas Tanggal 7 jam 9 pagi Lapor kan Laporkan Ditangani Pak Pak Lapor kan Saya sudah berikan ke Tim hukum saya Bukan pak Memet tidak Dokumentasikan HP Hp Hukum saya Iya Waktu saya Lapor Saya foto itunya Dokuminkan Setiap itu saya ada Termasuk itu Videonya ada Sudah saya serahkan ke Tim hukum saya Tidak. 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 Hikimnya. Hakimnya ketawa. Oke. Gue salut ketua hakimnya sabar banget. Sabar banget. Lagi praktekin aja. Di wawancara yang gila ini. Hakimnya bener-bener. Bener-bener hakimnya sabar banget ini. Ya. Lalu Pak Cama nya dimana? Pak Cama di sini pak. Terus Pak Ulrahnya? Pak Ulrah di sini. Ketua RT di sini. Nah, saya di sini. Terus kamu lagi ngapain? Ya, saya lagi ngeliatin mereka. Yel-yel, Pak. Menangkan Prabowo-Gibrahan. Hakimnya, Hakimnya kok ya ikutan aja. Herannya kok. Gateng jauh-jauh dari muncul. Pandeng Belang Banten. Hanya untuk cerita. Ya, ada banyak yang dapat amplop. Pak Hakim. Aduh. Tapi salut gue. Ya, salut. Hakimnya tetap ikutin. Aduh. 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 Ya Allah. Ada-ada aja. Ini adalah saksi faktak dari 03. Aduh. Aduh. Tim Hukum. Tim Hukum 03 itu. Oh. Tim Hukum 03 itu. Oh, Bang Todung. Bang Todung. Ini enggak selektif, Bang. Bawah saksi ke pesenjangan MK. Atau yang menyebabkan debrief gitu lah ya. Debrief dalam artian, ya, cara penyajian fakta-fakta aja. Bukan diajarin debrief berbohong. Enggak. Bang Todung. Aduh. Ah, Abang ini. Ini gimana ini, Abang. Aduh. 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 Eh, Prof Mahfud. Prof. Prof Mahfud, aku ingat betul itu setiap kali Pak Prof berstatement. Jika kemudian itu tidak signifikan bisa merubah angka dan membuat atau mempengaruhi hasil perolehan suara Pilpres dan menjadi pemenang, ya enggak ada artinya buat apa gitu. Tapi sekarang giliran Prof Mahfud pada posisi ini kok timnya atau kuasa hukumnya enggak dikasih pengarahan, enggak dikasih pencerdasan, atau gimana. Ya, yang kayak gini dihadirkan di sidang MK. Enggak, enggak, enggak. Aku menghargai itu. Ya, enggak kok. Apa enggak di? Aduh. Prof. Prof Mahfud kan waktu itu memimpin sidang MK terus-terusan. Kalau tidak bisa merubah angka-angka penolahan suara ya buat apaan. Gitu. Atau gini deh. Karena yang digugat itu satu kecamatan munjol, Pandeglang. Kurang lebih ada sekitar 25 ribu lah ya. Gimana Pak Prof Mahfud? Kalau 25 ribu ini kita kasih ke 03 semuanya. Seluruh kesamatan lah. Udah lah. Enggak usah diulang. Pokoknya 03 menang dimuncul kok. Mau tenang. 0-2-0. Ya, kalau 0-1 enggak mau 0, yaudah dia perlu dapat berapa. Yang dapatnya 0-2 kasih ke 03 semua. Mau enggak Prof? Biar menang gitu. Jadi udah. Enggak ada kecurangan ya. Enggak ada kecurangan. 0-3. Satu kecamatan munjol semuanya. Pandeglang. Kebantan. Kasih ke 03 semua, Prof. Tujuh enggak Prof? 25 ribu kurang lebih lah ya. Kurang lebih 25 ribu, Prof. Anggap itu TSM gitu ya. Yang satu munjol itu. Kasih dah. Udah kasih. Teman-teman pendukung 0-2 ikhlas ya. 25 ribu kita kasih ke 03. Kasian lah. Kasian dia cuma 16 persen. Kasian. Sumpah, kasian. Kasian, kasian. Sumpah. Sampai segala daya upaya dilakukan loh. Masya Allah. Kasian, kasian. Kita kasih dah. Udah biarin. Udah. Udah, oke. Oke, nambah ya. Munjol. 25. Sekarang kita lanjut. Ini yang lebih seru lagi. Dan perlu diketahui lagi, Pak. Beberapa oknom kepala desa di kecamatan Kedumdum dan Robatal itu didatangi oleh seorang oknom polisi. Disitu bilang bahwa kalau pingin aman 0-2 harus menang. Siapa yang ngomong begitu? Siapa yang ngomong begitu? Oknom polisi, Pak. Dan yang... Polisi mana ini? Daerah Sampang, Pak. Polsek Sampang. Eh... Ayo lo? Ehm... Yang jelas itu oknom polisi. Ya, gak pernah sih. Ya, gak pernah nih. Ada yang dikasih tau sama oknom kepala desa itu. Waduh. Itu apakah polisi polsek atau polisi poles, saya juga pernah paham. Apa yang dia lakukan? bilang gini pak kalau pingin aman 02 harus menang namanya tahu Bapak nggak bisa saya menyebutkan saya khawatir jiwa saya akan perangkat jangan menyebut nama orang yang memberitahu saya saya sendiri kesini ini Pak karena demi kebenaran terdekat untuk hadir di kesehatan yang mulia keren tapi itu keutuhan keterangan Bapak menjadi agak tidak bulat kalau memberikan keterangan mohon maaf Pak saya tidak bisa menyebutkan namanya Pak Aduh ini 01 apa 03 nih lupa aku udah oke lah itulah yang jelas yang dilaporkan 02 eh bang bang ini tim hukumnya apa nggak ngasih beri foto gimana sih kalau cuma ini mah itulah kemudian yang disebut sama hutman paris omon-omon doang masa sidang MK kayak begini ini tim hukumnya ngasih tahu apa nggak yang namanya saksi fakta itu bener-bener kejadiannya dimana jam berapa kejadiannya seperti apa pelakunya siapa merugikan angka berapa apa nggak di brief yang kayak gitu-gituan terus kemudian siapa yang dirugikan siapa pelakunya terus gimana kayak begini kan orang udah di persidangan nggak berani ngungkam yang menjadi amsyong lah menjadi nggak berfungsilah kesaksiannya menjadi diapekan nanti sama hakim nanti kalau pas pembacaan putusan itu menjadi pertimbangan untuk diapekan ngamuk lagi hakim berpihak aduh 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 ya ngewaras sedikitlah oke lah mungkin yang lain nggak tahu tapi kalau pengacara kan nggak mungkin nggak tahu Supaya kemudian kesaksianya itu Lebih berbobot dan diterima Ini siapa ini? Lupa aku lagi 1.03 ini Kok ya begini amat ya? Allah Oke Kalau begitu anggap itu Ada keserangan beneran Gimana mau buktikannya? Intimidasinya apa? Siapa yang melakukan intimidasi? Gak ketahuan Aparatnya siapa? Gak tahu juga Polsek atau Polres? Gak tahu juga Gimana? Namanya siapa? Gak tahu juga Alasannya diancam Sama dulu tunggu 5 tahun yang lalu kan begitu Tidak bisa menghadirkan saksi Pengacaranya bilang Karena saksi kami banyak yang diancam Sehingga gak mau pada datang Lah ya itu kan lagu lama men Itu lagu lama men Ya Allah Orang udah langsung ngebaca Nah nanti pasti alasan nih Alasan saksi diancam nih Ya 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 beneran Oke di kecamatan Kadungdung Sampang ya Itu sekitar 195 ribuan suara lah Something Mau? Gak kalau mau 0-2 mau kasih nih Sebelum putusan MK loh Udahlah gak usah TPS berapa Ini berapa Seluruh kecamatan Kan dia ininya di kecamatan tadi Kadungdung tuh Walaupun itu mungkin gak bisa Menghadirkan satu kecamatan Gak apa-apa Kita ikhlas Satu kecamatan 0-2 kita kasih semuanya 0-1 Gak bakalan mau dia Udah biarin aja dia Kita kasih semuanya Mau? Mau gak? Mau dong Ah Mau dong Masa gak mau sih? Ayolah Maulah Ya Allah Bang Todu Bang 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 diajarin lah Bang Saksi fakta yang mau dihadirkan di MK itu diajarin Bukan untuk diajarin berbohong Enggak ya Supaya kualitas kesaksiannya itu berbohong Dan diterima Masa abal-abal begini Kesaksiannya Kesaksiannya ya Bukan orangnya ya Substansi kesaksiannya kok ya Abal-abal begini Aduh Ya Allah Ya Allah Ya Allah Oke 0-2 pokoknya Bagi-bagi Suara Ke 0-1 Dan 0-3 Berdasarkan Gugatan di MK Ya Kita bagi nih 195 ribu Ya Di Sampang Udah Menang mutlak di Sampang Gak apa-apa 0-2-0 Prabowo-0 Ya Oke Kita lanjut Video yang gak kalah lucunya Dari Saksi fakta Persidangan MK Saya ingin menyampaikan Terjadi ketidaknetralan Dan keberpihakan Bupati Wakil Bupati Sekda Kepala Dinas Serta Seluruh Kepala Desa Di Kabupaten Labuhan Batu Tara Apa namanya Sumatera Utara ini ya Sumatera Utara Dengan melaksanakan Senam Sehat Dimana ASN Kepala Desa Seluruhnya Wajibkan untuk datang Dengan menggunakan Baju berwarna biru muda Kemudian Di dalam senam itu Potongan musik Dan nadanya adalah Oke gas Oke gas Nomor 2 Paling lepas Itu Acaranya apa Bisa berkumpul Seperti itu Acaranya Sebenarnya Kalau kami menilai Itu kampanye Yang mulai tapi Dibungkus dengan Senam Sehat Senam Sehat Ada doorpressnya Sehingga Para ASN Kepala Desa Dan berangkat desa Ada Didengar Orasinya Atau pesan-pesan Kalau itu Tidak Saya dengar Yang mengetahui Musiknya Waktu senam itu ya Oke gas Oke gas Nomor 2 Paling pas Itu yang mulia Dibilang coba Ini yang mulia Ini nih Ada senam Sehat Oke Menegaskan bahwa Untuk diarahkan Ke nomor tertentu Dan Ini di Medan Labuan Batu Utara Ada acara Bupati Dan perangkatnya Tenam Sehat Pakai oke gas Abang ini ada Ada aja Bang Ya tapi Gak apa-apa lah Bang Tinggal di Jakarta Tinggal di Medan Diundang ke MK Ya lumayan lah Bang Bisa Bisa main ke Monas Kan di depan MK Monas tuh Abang pasti habis sidang Langsung main di Monas Selain tiket Tiket pesawat Dibayari pulang balik Halo Nah kayak begini Mau banyak lah bang Artinya Ya Yang kepala daerahnya itu Dari PDI Perjuangan Ya banyak lah Ketika Ketika ditanya hatim Ketika ditanya hakim Ada Ada kampanye Enggak Ada kesan Ada pidato Yang mengharuskan Mengarahkan ke pasangan tertentu Enggak Enggak Ada Ada kampanye Enggak Enggak pak Cuma suruh baju Biru Terus ada yang orasi Enggak Enggak pak Cuma lagunya Gemoy Enggak pak Lagunya pak Lagunya Dengerin lagu Dengerin lagu aja Takut loh Gila Gila Ketapa kuatnya Ini Prabowo Ini magnetnya Enggak pak Dengerin lagu Ini aja Trauma loh Enggak pak Pak Yang mulia Tapi ada Lagunya Oke Gas Oke Gas Oke Gas Ada 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 Ya Kalau Mereka Yang begini mah Yang kepala daerahnya Kemudian dari PDIP juga Tentu versinya berbeda Tentu versinya berbeda Ya Banyak lah, gimana Sente? Untung ya, untung Gak ada saksi yang dihadirkan Bahwa melibatkan Anak-anak usia dini Coba Coba kalau ada saksi dihadirkan Ke MK Bugatannya adalah 02 diduga melibatkan Anak-anak usia dini Ini kan Anak-anak kecil semuanya kan Seneng banget ini, dengan Oke Gas Terus kemudian, baju Oke Gas Dijual, baju Gameway dijual Di mana-mana, yang ukuran kecil-kecil Banyak Kok gak ada, coba Coba ada saksi yang datang ikut MK Ya Pak, Pak Akem Yang Mulia Di tetangga saya, banyak anak-anak kecil Pada joget Gameway Jadi melibatkan Melibatkan Anak-anak di bawah umur Katanya Malah Malah ada yang parah banget, Pak Akem Yang Mulia Kasian banget Anak kecil Begitu HP-nya dipinta Lagi joget Gameway Dianya nangis, Pak Akem Ini kan faktor-faktor yang terjadi Di tengah-tengah kita Gak bisa kita pungkiri Kemudian itu dibawa ke sidang MK gitu Atau kalau gak dibawa Kenapa gak dibawa Judulnya melibatkan anak-anak Di bawah umur misalnya Gila 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 Itu di medsos Gak dihadirkan di sidang Untung ya Pengacara 01 atau 03 Kenapa itu gak dihadirkan ya Gue curiga ini Gue curiga Jangan-jangan ini yang kemarin diklaim Bahwa terjadi pelanggaran TSM Terstruktur, sistematis, dan masif Jangan-jangan Yang dimaksud kemarin Ada pelanggaran TSM Yang ini Jangan-jangan Karena lagunya Gameway Dan dipakai Di ajarah senam paginya Bupati katanya Oke Kosong dua bagi-bagi bonus Tadi di Labuan Batu Utara ya Labuan Batu Utara itu Jumlah pemilihnya sekitar 276 ribu Mau? Karena ini dianggap ada pelanggaran TSM Bupati ngajak senam Pakai musik Gameway Mau? Kalau mau Kasih 276 ribu Ambil semuanya Udah Gak apa-apa Ambil Gak apa-apa Ambil Ikhlas Ikhlas Sumpah Sumpah ikhlas Udah gak usah ditukar dengan Duren Ucok Gak usah Ntar Ntar gue beli sendiri Duren Ucok ke Medan Udah Lu ambil Lu ambil Suaranya ambil semua Udah Udah ya Udah Tiga Tiga kecamatan Eh sorry Dua kecamatan Satu kabupaten Udah kita kasih Udah bagi-bagi nih Gila 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 Bos Pengacara 01-03 Substantifnya kurang Bos Kurang 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 Kalau tinju itu Gak Gak dapet Knockoutnya Gak dapet Cuman Jep-jep kecil gitu Jep-jep-jep-jep-jep-jep Dan gak kenal Semua dihindarin Begitu Dihindarin semua Sama 02-nya Jep-jepnya gak berarti Coba kalau bawa Ini Analogi ya Bawa saksi fakta itu Ke persidangan NK itu Di interview dulu Di wawancara dulu Di brief dulu Dibekali dengan Alak bukti Kalau enggak Yoh Gak bisa Kira-kira gak kuat Jangan ngawur Jangan ngasal Ini emang ngasal kesannya Wah ini gak kuat Jangan ngasal Oh udah lah Nanti biar Mahkamahnya mempertimbangkan Gak kayak gitu Ini kan diekspos Jadi Klaim kalian di depan Yang setinggi langit Dengan fakta Yang di persidangan Menjadi bahan ketawaan Jadinya Gitu bos Mengajarin Gue nge-brief Pengacara Tim 1 sama 03 nih Gue brief Gitu Yang substansif lah Yang bener-bener Kenak ot Gimana sih ente Aduh Yaudah lah Terserah lu dah Diajarin menang Gak mau Udah Udah Oke Nanti akan Ada video-video Saksi fakta Yang lain Yang lebih lucu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cahayow Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa